PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Saya ingin tanya ke teman-teman semua bagaimana kondisi suasana kebatinan dari rekan-rekan yang hadir disini, dari berbagai macam aspek. PEMBICARA 1 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 Bisnis menjadi dunia politik, karena ini penting dan diperlukan oleh kita semuanya. Kita butuh orang-orang yang punya inisiatif, yang punya gagasan, tapi juga bukan berhenti di gagasan, karena juga makin banyak sekarang yang pandai berteori. Tapi begitu disuruh menjalankan, gak bisa, gak ngerti caranya. Nah dibutuhkan man of action, tidak cukup man of ideas. Ide penting, gagasan harus, tapi setelah itu actionnya gimana? Nah saya melihat Mas Andi termasuk orang yang bukan hanya pandai bergagasan, memiliki gagasan, tetapi juga mau melakukan sesuatu untuk mewujudkan gagasan tersebut. Sehingga mudah-mudahan Mas Andi ketika nanti duduk di Senayan, insya Allah bisa mewujudkan segala gagasan dari masyarakat yang ada di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Maju terus generasi muda Jawa Timur, mudah-mudahan ke depan kita dapat terus bersinergi dan berkolaborasi. Buat Mas Emil, kemarin Demokrat sudah memberikan rekom cagup kepada Ibu Koviva. Supaya komplet perempuannya ada dan anak mudanya juga ada, dengan ini kami menitipkan semangat dan dukungan dari perempuan muda Jawa Timur, agar Mas Emil bisa menemani Ibu Koviva kembali. Jawa Timur, kemarin Demokrat sudah menarik. Terima kasih. 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 Saya senang sekali bahagia sore hari ini bisa menyapa masyarakat yang ada di Kota Surabaya dalam acara kampanye untuk mendukung calon anggota legislatif dari Partai Demokrat yaitu Mas Andi Lajala Mataruti yang sedang berjuang untuk dapil jatim satu meliputi Kota Surabaya dan Siku Arjo Saya juga didantiknya oleh Mas Emil Degak, selaku Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Ingur dan sejumlah caleg yang lain-lain Intinya kami ingin terus mendengarkan aspirasi masyarakat tadi secara khusus hadir sejumlah simpul konstituen mewakili komunitas generasi muda yang ada di Surabaya khususnya dari kalangan pelaku industri kreatif termasuk juga dari berbagai komunitas lainnya yang jelas kami ingin meyakinkan bahwa Demokrat ingin memperjuangkan aspirasi utamanya terkait dengan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi generasi muda menghadirkan peningkatan kesejahteraan, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan juga ketimbangan sosial tadi juga didiskusikan dalam kurum tadi bagaimana anak muda bisa terus peduli dengan politik di Indonesia jangan sampai anak muda generasi Z apatis karena dianggap tidak penting politik itu padahal bisa dikatakan semua yang terjadi di negeri ini tidak terlepas dari proses politik yang jelas memilih pemimpin negeri kita, memilih wakil-wakil rakyat kita itu melalui proses politik dan kali ini tiba masanya menjelang pemilu 2024 ini adalah waktu terbaik bagi seluruh masyarakat terutama generasi muda untuk terlibat dalam politik tentu tidak harus semuanya berpartai, tidak harus semuanya menjadi calon anggota legislatif tapi paling tidak memberikan suara di TPS, ini penting karena untuk menghadirkan permajuan termasuk perbaikan di sejumlah sektor pembangunan itu diperlukan partisipasi seluruh masyarakat termasuk pertama-tama memberikan suara kepada para pemimpin dan calon wakil rakyat yang dianggapnya mampu menjalankan amanah tersebut nah Partai Demokrat ingin menghadirkan calon-calon wakil rakyat yang insya Allah bisa amanah termasuk diantaranya dalam Mas Andi ini Terima kasih telah menonton